Disebutkan oleh ulama dari banyak hadis tentang sifat-sifat yang membuat seorang tidak dapat ampunan dari Allah di malam seperti ini dan itu banyak sekali semoga tidak ada satupun sifat ini yang menyantel di dalam diri kita disebutkan di ataranya adalah musyriknya Uzubillah orang yang musyrik di malam ini tidak dapat ampunan dari Allah masih kafir di malam ini tentunya tidak mengasih ampunan untuk siapa? untuk orang yang musyrik yang menyebutkan Allah tapi Allah telah ampuni semua orang yang selain musyrik lima yasha adalah orang yang digantakin kemudian yang kedua musyahid orang yang tidak dapat ampunan dari malam yang disebut dengan musyahid yang menyimpan di dalam dirinya, di dalam hatinya kebencian kepada saudaranya pada saudara seimbannya benci kepada si kulan benci kepada si kulan benci yang dilarang kalau bukan wadah bukan wadah bukan kerana Allah murahnya marahnya kepada seorang bukan kerana Allah bencinya kepada seorang bukan kerana Allah kita wajib benci kepada sifat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah wajib benci sifat itu tapi membenci seseorang bukan kerana Allah jika di malam ini sebuah syabat masih ada fulan bin fulan yang kita benci fulana binti fulana yang kita benci fulana yang kita benci maka kalau tidak hilang itu di malam ini sebuah syabat tidak dapat ampunan Allah seperti yang dijanjikan yang ketiga asyar asyar ini sebagian orang mengatakan al-makas itu orang yang mempunyai pekerjaan menarik pajak dari orang lain karena pajak ini mengambil harita orang berpahak dan mengatakan asyar yaitu perkuatan orang al-jahiri iya dahulu ketika mereka mengambil pungutan dari orang lain di luar zakat di luar apa namanya lukul usyur dari yang sudah ditentukan oleh Allah wa ta'ala jahiri yang mengambil lebih banyak daripada itu kemudian yang keempat qadil al-nafas orang yang guna diri orang yang guna diri orang yang guna diri syabat tidak dapat ampunan yang keempat qadil al-rahim yang memutuskan dari syarat al-rahim marahan dia dengan saudaranya dengan sepupunya dengan bibinya dengan konakannya dan seterusnya yang keempat yang kelima yang perlu kita perhatikan musbirli izah orang yang kalau pakai celana panjang kalau pakai gamis kalau pakai sarung sarungnya gamisnya celana panjangnya melewati mata kaki di bawahnya walaupun sebagian orang mengatakan karena sombong yang di haram yang tidak diperbolehkan kalau karena sombong tapi kalau seseorang bisa memendekkan celananya atau gamis atau sarungnya mengangkatnya lebih sehingga tidak melebih mata kakinya kenapa tidak dilakukan kemudian yang berikutnya adalah orang yang berzinah di malam disebut syaban tidak dapat ampunan yang berikutnya orang yang minuman khamar di malam disebut syaban tidak tahu tidak dapat ampunan begitu juga orang yang tukang maju domba yang disebut juga dengan yang diserangkan Rasulullah katakan tidak masuk dalam surga nama orang yang bukan adu domba artinya gara-gara dia hubungan seseorang dengan seseorang jadi berantakan gara-gara dia hubungan seseorang dengan seseorang jadi berantakan itu disebut nama pengadu domba sadar ataupun tidak sadar disebut pengadu domba kemudian masawir yaitu orang yang membuat patung membuat patung yang jika lo dimasukkan ruang maka dia akan hidup patung itu itu orang kalau di dalam kerjaan yang begitu malam disebut syaban tidak tawabat tidak dapat ampunan Allah lalu orang yang berhak kepada kedua orang tua wah kemudian mungkin tadi ahli bidah ahli bidah yaitu orang yang menyalakan menyalakan sunnah rasulullah yang berbuat atau perlataan yang tidak tidak sesuai dengan Quran dan sunnah tidak sesuai dengan ijimah dan piyas dan garis-garis yang terdicariskan oleh para ulama oleh sunnah yang ahli bidah yang mengatakan diantaranya eh memusyrik-musyrikkan ke muslimin karena perbuatan sebagian perbuatan yang mereka lakukan karena tawasul mereka karena tahli mereka atau meyakini bahwasannya manusia punya kudra terlepas dari kudra Allah s.w.t dan bidah ini menyebabkan seorang tidak mendapatkan ampunan di malam disitu syaban jika dia tidak tawabat dari bidahnya kemudian yang juga disebutkan adalah rawfiti yaitu Syiah rawfitah dan satu kelompok Syiah Syiah banyak kelompoknya nah satu kelompok ini disebut dengan rawfitah orang ini disebut rawfiti yun orang satu kelompok Syiah yang punya keyakinan bahwa Sula'il-Saidina Ali Sina Hussein Sina Merdad berapa sahabat yang bisa dihitung jari itu semuanya mereka menarik kalau Syedina Abu Bakar di la'anat oleh mereka Syedina Omar di la'anat oleh mereka Syedina Usman itu demikian bagi sahabat-sahabat yang lain itu dibenci oleh kelompok ini itulah disebut rawfiti orang yang tergolong dalam kelompok rawfitah kalau tidak bertawabat dari keyakinannya masih membenci Syedina Abu Bakar Syedina Omar atau Syedina Fatima dan bernama Aisyah radiyallahu tal'ana wa'ubaha orang-orang ini yang lebih difokuskan oleh mereka maka mereka orang-orang orang-orang yang seperti rawfiti ini gak dapat ampunan di malamnya sebuah syahabat inilah orang-orang yang di malamnya sebuah syahabat gak dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala mohon-mohon-mohon kita gak ada di dalam golongan yang satu ini ya dan setiap dari kita keluarga kita bersih dari sifat-sifat yang disebutkan oleh ulama tadi di golongan-golongan yang tidak mendapatkan angfirah dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala menjuali kalau orang-orang tadi ini di malamnya sebuah syahabat dia tobat dengan sebentar-benarnya kembali kepada Allah ta'ala dan dilepaskan segala akidah yang menyimpangnya bi'ah yang menyimpangnya ataupun sifat-sifat tadi yang menyimpang yang menyimpang dari sunnah menyimpang dari Quran baru kemudian dengan tobat yang sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ketika terima tobat ini diberikan oleh Allah ta'ala ampunan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih